Baiklah Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yudhati Santosa kali ini saya akan berbagi tutorial cara menampilkan opsi pengembang atau developer option di HP Vivo Y1 Asia tapi sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi Terima kasih baiklah langsung saja kita ke tutorialnya ke pengaturan ya di sini kita cek terlebih dahulu di pengelola sistem dan tentang ponsel nah disini ada fontos ya nomor model Vivo 1929 Vivo ROM OS 10.5 ya di versi Android 10 seperti ini dan kita bisa kembali dan prosesornya 2,3 GHz RAM nya 2 GB dan penyimpanan internal 320 GB dan bagaimana cara untuk menampilkan opsi pengembang kalian tinggal scroll ke bawah dan disini ada versi perangkat lunak ya kalian tab 7 kali nanti opsi pengembang akan muncul ya kita coba nah tidak perlu Anda sudah menjadi developer atau opsi pengembang seperti itu kita bisa kembali nah disini sudah muncul ya opsi pengembang di Vivo Y1 Asia kita pilih nah disini kita tinggal aktifkan saja nah seperti ini kemudian selain ini hanya dimasukkan untuk penggunaan pengembangan kita klik Oke nah disini ada memori ya rata-rata yang yang digunakan informasinya muncul di sini seperti itu kemudian disini ada banyak sekali fitur ya ini ada debuting 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 USB ya untuk misalkan untuk flash di PC seperti itu kemudian disini ada aktifkan lapisan debuting debuting GPU kemudian ada kuota selalu aktif konfigurasi USB default dan masih ada yang lain lagi kemudian tampilkan tab atau sentuhan jadi saat kita menyentuh nih lihat terlihatkan disini tombol sentuhannya terlihat seperti ini kita bisa menghilangkannya dan disini ada skala animasi jendela kalian bisa mengubahnya untuk membuka jendela abrasi menjadi lebih cepat seperti itu dan lebar terkecil 360 dp ini untuk mengatur layar ya misalkan textnya akan menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar seperti itu dan masih banyak lagi fungsi yang lain di opsi pengembang ini nah seperti itu tadi ya cara menampilkan opsi pengembang di HP Vivo Y1S kalian bisa menonaktifkannya karena jika diaktifkan terus-menerus akan menguras baterai seperti itu baiklah itulah tadi tutorial cara menampilkan opsi pengembang atau developer option di HP Vivo Y1S jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati